Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur mengalami keracunan gas pada Senin malam. Pada umumnya, warga yang keracunan mengalami gejala sesak nafas, mual, dan pusing. Warga keracunan akibat bocornya tabung gas klorin yang dipergunakan untuk membunuh bakteri di bak penampungan air PDAM. Belasan warga kampung Cajak, Desesir, Nagali, Cilaku, Kabupaten Cianjur mengalami keracunan gas akibat bocornya tabung gas klorin di bak penampungan air PDAM pada Senin malam. Warga pada umumnya mengalami gejala mual, sesak, dan pusing. Warga yang dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cianjur, berjumlah 11 orang dan warga yang dirawat di klinik setempat berjumlah 7 orang. Peristiwa terjadi saat warga yang tengah berada di rumah mencium bau menyengat. Sumber bau menyengat tersebut diketahui dari tabung gas klorin yang bocor di penampungan bak air PDAM. Warga yang rumahnya berdekatan dengan bak penampung berusaha hamban jauh. Saat itu warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah karena bau yang sangat menyengat. Agar gas klorin dari tabung tidak menyebar, petugas PDAM dan pihak kepolisian merendam tabung gas klorin di air. Mereka pada sekat nafas, pingsan, pingsan. Sekarang mau pada ditangani di sana, dia dimintakan tepes sama kakak. Sedangkan kita kerugikan, mengapa bisa tahu apa-apa. Emang ada apa sih, kenapa sih emang? Ada bau, jadi ada bau, darah bau. Dari pam, dari pam itu nggak tahu meledak, nggak tahu ada apa, bau kakoriat gitu. Jadi semua warga keracunan. Seluruhnya berapa orang? Berarti jadi 17 orang. Jadi apa tanda-tanda korban itu? Gimana? Sesak nafas. Iya. Kejadiannya nggak terlalu jelas. Cuman yang jelas itu seperti asap kayaknya itu. Tapi menurut informasi itu dari kapolet air yang ada di pam tersebut. Direktur PDM, Budi Karyawan menyatakan permohonan maaf kepada warga setempat yang mengalami keracunan gas klorin dari tabung gas klorin yang bocor. Maaf kepada warga yang terdampak daripada akibat bocuna gas klorin. Gas klor sendiri itu adalah jad kimia yang kita masukkan ke dalam air untuk membunuh bakteri. Nah, kebetulan biasanya kita pakai pak apolet, ini kita pakai gas klor untuk yang di Cianjur dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tidak pernah ada masalah, hanya hari ini kebetulan kita terjadi kejadian bocor daripada tabung gasnya. Pihak PDM menyatakan akan menanggung semua biaya pengobatan warga yang terkena dampak dari bocornya tabung gas klorin.